Intro Sahabat irhaka yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Renungan harian keluarga hari ini Senin 14 September tahun 2020 Terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 8 Ayat 4 sampai 6 Sebab itu berkumpulah semua tua-tua Israel Mereka datang kepada Samuel di Ramah Dan berkata kepadanya Engkau sudah tua Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami Untuk memerintah kami Seperti pada segala bangsa-bangsa lain Waktu mereka berkata Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami Perkataan itu mengesalkan Samuel Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan Renungan harian keluarga kita hari ini Diberi tema Menggumuli masalah hidup bersama Tuhan Dalam kehidupan suatu bangsa Ganti-mengganti pemimpin Adalah hal yang wajar Dan biasa terjadi di mana-mana Namun sangatlah baik Bila pergantian pemimpin itu berlangsung secara prosedur yang baik Dan dengan cara yang arif Bukan karena alasan-alasan yang buruk Pembacaan Alkitab kita saat ini Menggembarkan para tua-tua Israel Yang datang kepada Samuel Dan menyampaikan keinginan bangsa Israel Yang meminta seorang raja Untuk memerintah mereka Dengan alasan bahwa Pertama Samuel sudah tua Dan sudah waktunya Untuk diganti Kedua Anak-anaknya sebagai hakim Tidak meneladani kehidupan Samuel Dan ketiga Mereka menginginkan Seperti bangsa yang lain Jadi bangsa kafir Di sekitar mereka Dipimpin oleh seorang raja Hal ini sangat mengecewakan Samuel Sebab pengorbanannya Selama memimpin bangsa Israel Seakan tidak dihargai Tenaga Pikiran Dan segala sesuatu yang dilakukan Untuk kepentingan orang Israel Ternyata tidak memiliki nilai Sama sekali Keturunannya pun Ditolak Sebagai hakim Namun menghadapi hal ini Samuel tidak menunjukkan Sikap yang emosional Meskipun dalam hatinya Ada kekecewaan Ia tidak berpikir sendiri Tapi justru dengan kearifannya Sebagai seorang pemimpin Yang berhikmat Ia mengambil keputusan Untuk berdoa Dan mengkomunikasikan Pergumulannya kepada Tuhan Serta menyampaikan dengan bijaksana Keinginan orang-orang Israel Kepada Tuhan Sebagai keluarga Kristen Tentu kita sering menghadapi Pergumulan hidup Misalnya karena perbedaan persepsi Antara suami istri Hidup tidak sepaham Dan anak-anak Yang hidup tidak mengikuti Teladan orang tua Atau sebaliknya Anak-anak sering bingung Melihat orang tua Yang sering cekcok Dan lain-lain Menghadapi persoalan ini Kita dituntut Agar dengan Arif Menyikapi setiap hal Dalam keluarga Kekecewaan Dan sakit hati Memang seringkali muncul Mendahului kearifan Apalagi saat keinginan itu Bertentangan Dengan keinginan kita sendiri Seperti halnya Samuel Kita diajak untuk Menggumuli setiap masalah kita Dengan Tuhan Doa Adalah tempat bagi kita Untuk menyampaikan Semua masalah kita Kepada Tuhan Dan selanjutnya Kita bersabar Menantikan Jawaban dari Tuhan Amin Mari berdoa Ya Tuhan Kami tahu bahwa Kami tidak akan pernah luput Dari permasalahan Dan pergumulan hidup Namun kami rindu Menyelesaikan Setiap masalah Dan pergumulan Bersama Tuhan Hadirlah ya Tuhan Dan tolonglah kami Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton